Halo Sobat Kanal, kali ini kita akan membahas soal kesehatan mata, terutama tentang resiko bahaya pada mata akibat pekerjaan. Seperti kata pepatah, mata adalah jendela dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, sekitar 80% informasi yang kita dapatkan dari lingkungan diperoleh dari penglihatan. 20% sisanya barulah diperoleh dari indera kita yang lain seperti telinga, hidung, kulit, dan lidah. Oleh karena itu, peran mata sangat krusial dan harus dijaga kesehatannya. Dalam menjalani pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, mata kerap kali terpapar oleh iritan dan gangguan yang menyebabkan kerusakan pada mata. Selain itu, kebiasaan buruk kita dalam menggunakan mata seperti untuk membaca dan melihat layar juga dapat merusak mata. Apabila terpapar oleh iritan dan kebiasaan buruk ini secara terus-menerus, mata dapat mengalami kerusakan secara permanen. Berikut beberapa gangguan mata yang paling sering terjadi yaitu Katarat, Glaukoma, Gangguan Refraksi, Penyakit Retina, dan Kelainan Kornea Beberapa penyakit mata seperti gangguan refraksi mungkin dapat diperbaiki hanya dengan menggunakan kaca mata. Tetapi berbagai kelainan lain yang lebih parah memerlukan tindakan medis khusus seperti pembedahan. Beberapa contoh tindakan pembedahan untuk mengatasi penyakit mata adalah Operasi Katarat, Rasik Mata pada Gangguan Refraksi, Cangkokornea, dan Koragen Crosslinking. Kita semua tentunya tidak mau mengalami penyakit-penyakit mata tersebut dan menjalani pengobatan yang tidak menyenangkan. Sebenarnya, 90% dari cedera pada mata dapat dicegah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan tindakan preventif terkait bahaya mata yang dapat dicegah. Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui 4 langkah. Pertama, Analisis Lingkungan Kerja Dalam lingkungan kerja, terdapat berbagai benda yang berisiko menyebabkan cedera pada mata. 2 per 3 cedera mata di dalam lingkungan kerja disebabkan akibat kontak dengan objek atau peralatan yang digunakan saat bekerja. Sedangkan 1 per 3 sisanya disebabkan oleh paparan bahan kimia berbahaya dan sebagian kecil disebabkan oleh hal-hal di luar itu. Penting untuk mengidentifikasi terkait apa saja risiko yang mengintai kita di lingkungan kerja. Berikut ini contoh benda atau bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan di lingkungan kerja. Benda tumpul atau tajam seperti kail pancing, serpihan logam atau kaca, pisau atau gunting, dan peralatan pertukangan serta konstruksi. Bahan kimia asam seperti cairan aki mobil, pembersih kamar mandi, cuka, dan cairan pembersih kaca serta karat. Bahan kimia basah seperti soda api, obat antisumber WC, dan air kapur. Kedua, mengenakan alat perlindung diri. Setelah mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja, kita dapat menentukan alat perlindung diri yang sesuai untuk digunakan. Contoh alat perlindung diri yang bisa digunakan untuk melindungi mata diantaranya adalah Google Glass, Face Shield, dan Popeng Glass. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Lingkungan kerja yang aman akan menghindarkan kita dari kejadian yang tak diinginkan. Pembuatan protokol keselamatan kerja, pemeliharaan rutin, dan penataan lingkungan kerja yang baik merupakan beberapa langkah yang bisa diterapkan. Empat, menerapkan sistem penanganan cedera mata yang cepat dan tepat. Tindakan preventif sebaik apapun tetap tidak dapat menghilangkan resiko terjadinya kecelakaan kerja 100%. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui langkah yang bisa dilakukan apabila mengalami kecelakaan kerja yang melukai mata. Apabila terkena bahan kimia, hal yang bisa dilakukan adalah mengguyur mata dengan air matang di suhu ruangan. Lakukan pembilasan hingga rasa sakit atau keluhan yang dirasakan pada mata berkurang. Setelah cukup dibilas, segera menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Baiklah Sobat Kanal, dari penjelasan tadi, kita sudah mempelajari berbagai hal tentang mata. Mulai dari pentingnya mata dalam kehidupan sehari-hari, risiko cedera mata, dan langkah untuk mengatasi kecelakaan kerja yang melukai mata, terutama dalam lingkungan pekerjaan. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tuned untuk edukasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!